Terima kasih. Selot gambar gue yang jelek itu, yang asal-asalan itu di situ. Gue gak tau kayak transisinya dari pendidikan ekonomi terus jadi ilustrator, semuanya otodidak banget. Gue belajar dari buku, terus tanya temen-temen. Dari situ sih mulai kayak akhirnya meniti karir di dunia ilustrasi. Kalau menurut gue kayak apa yang bener-bener lo sukain itu, in the end bakal jadi sesuatu yang lo terus kerjain gitu. Sejar passion lo no matter what people say, nothing is impossible. Kembali lagi di QMicle, bareng sama Nadia dan Nin. Ini, woy, itu QBers udah. Ngapain sih? Nggak sih kah? Sob sibuk deh apaan sih tuh? Bentar, bentar. Lo gambar apa? Nah, ini udah jadi, Ninat. Coba liat, kasih liat QBers dong. Wow, standar banget. Lo tuh harusnya seneng, gue gambar lo liat dong. Tidak keliatan. Ini. Pertama saya itu cuma kayak satu titik, terus kedua saya di tengah jalan ya. Ini ada rambutnya, atasnya matahari teletabis. Kita, lu ngapain sosok-sokok gambar kayak gini ya. Mendingan lu langsung ngobrol sama yang udah ahli. Ilustrasi-ilustrasi gambar gini deh. Ini, ini salah satu karyanya. Keren kan? Keren banget ya. Berarti ini produksi lokal dong? Lokal. Mantep banget. Ini kita langsung ngobrol-ngobrol aja. Halo. Halo. Hai, Nino. Gila. Kak Dila. Sebenarnya terinspirasi bikin-bikin ilustrasi gini gimana sih sampai jadi apa nih? Pouch ya? Iya. Iya, ini juga ada postcards, terus ada macem-macem banget ya. Macem-macem sih. Terus ini dibakang ada apa sih? Ada shell ya? Ada scarf, ada tote bag, ada legging, bagi. Terus ini gambarnya desain sendiri gitu maksudnya ya? Iya, bikin sendiri. Jadi terus kemudian diprint di fabric. Oke. Jadi sebenarnya Mbak Dila ini ilustrator atau desain terpakaian atau apa sih? Sebenarnya aku ilustrator. Cuma karena sekarang sudah bisa print fabric tuh udah gampang. Jadi terus aku kayak coba bikin merchandise dari gambar sendiri gitu. Jadi gambar-gambar yang udah sebenarnya gambar-gambar asal, gak kepake untuk apa. Iya, doodle-doodle terus akhirnya bisa dijadikan. Bisa diduitin ya? Iya, parah. Baru biasa. Makanya dijadiin produk gitu. Gak soalnya berfaedah ya. Dulu diber dengar Mbak Dila juga karyanya ini sudah mendunia lho. Pernah pameran di... Austin ya? Austin. Texas. Oh itu tahun berapa? Itu... Tahun 2010? Itu part of deviantart.com. Jadi waktu itu kayak deviantart mengkurator beberapa artis untuk di website-nya mereka untuk kemudian dibikinin pameran. Pamerannya tuh barengan dengan South East, South West itu. Jadi art print-nya itu dipajang di pinggir jalan gitu loh. Sepanjang jalan di Austin. Mbak Dila boleh nanya gak sih kalau ilustrator kan biasanya kan... Mau beli, mau beli. Bukan, bukan. Ilustrator kan biasanya punya gaya-nya sendiri-sendiri ya? Kalau misalnya gaya ilustrasinya Mbak Dila ini... Kayak ada tema lah semacam temanya. Maksudnya kan kita bisa ngeliat banget kan karakternya kan. Ini apa sih kalau boleh dibilang tuh gaya ilustrasinya tuh apa sih? Sebenarnya aku juga gak ngerti sih gaya ilustrasinya tuh apa. Cuma emang kayak mungkin kelihatan ciri khasnya tuh dari kayak pemakaian warna yang vibrant. Terus banyak kayak ada mata-mata gitu gak ya? Iya ada ornamen-ornamen yang kayak pake pattern terus geometris-geometris kayak gitu sih. Oke tapi pertama kali kayak mulai gambar pas kuliah kah atau dari kecil udah suka gambar-gambar? Dari kecil sebenernya udah gambar. Cuma gak kuliahnya kebetulan bukan desain. Oh apa justru? Kuliahnya Agut Tanvi. Oh makanya dari gambar itu dia jualan. Bener, harus ada hubungannya sama uangnya sih. Masih bisa diuang kan? Bisnis, bisnis. Gue padahal dulu kuliahnya seni rupa loh. Seni rupa, justru malah gak ada hubungannya sama seni sendiri ya? Gak ada, gak ada. Passion kali ya, passionnya kemana. Jadi emang suka gambar, jadi lanjut lagi gambar. Oke, terus selain ini apa aja sih? Kan ada scarf, ini kartu gitu ya? Ini kan produk-produk buatannya Mbak Dila sendiri. Tapi denger-dengar katanya Mbak Dila juga pernah berkolaborasi dengan sebuah merek sepatu internasional. Pernah, ya salah satu brand sepatu itu. Tapi sebenernya aku cuma bikin untuk visual merchandise toko. Jadi launching merek. Jadi launching series. Kampin sebuah launching dari si produk tersebut gitu ya. Abis itu maksudnya bisa dihubungin sama mereka tuh gimana caranya? Mereka lihat karyanya Kadila apa gimana? Iya mereka nemu. Dari internet? Iya, lihat gambar aku dari sosial. Dari track record-nya berarti Mbak Dila ini aktif banget ya. Di dunia seni yang ada di dunia maya gitu. Kayak dari tadi dia bisa sampai di South East Southwest gara-gara di VNR.com. Terus abis itu ditemuin sama brand internasional juga gara-gara karyanya di situ juga. Nah, sekarang kalau Qbers pengen menemukan Mbak Dila di dunia maya, kira-kira harus ngecek karya-karyanya atau membeli sesuatu dari produk-produk yang sudah diciptakan. Yang ini, seperti ini misalnya. Lihat di Instagram aku di atdillamaharani. Oke, nah kayak tasnya gini tuh kisaran harganya berapa aja sih ini? Kayak S-carve tuh 300 ribuan. S-carve-nya ini sih, 300 ribu. Terus abis itu kayak kart-kartnya gini, ini bisa custom kah? Enggak sih, kalau ini emang udah gambar yang udah ada. Oh, jadi postcard ini emang sudah tersedia sesuai ilustrasi yang ada ya? Oke, terus kayak peminatnya tuh biasanya datang dari mana aja sih? Iya kan, kalau seni kan luas banget tuh. Mungkin bisa dari macanagara tiba-tiba, apalagi di dunia maya sekarang udah gak ada batasan gitu. Jadi aku juga taruh beberapa karya ilustrasi di website-website yang mereka jualannya di region-region mana gitu. Oh, ship-nya di luar gitu. Pembeli terjauh datang dari mana, Mbak Dila? Amerika ada. Keren banget. Keren banget. Sukses terus, Kak Dila buat karya-karya. Semoga bisa makin menjangkau area-area yang lain-lainnya. Lain-lainnya lagi. Di luar sana tau karya Kak Dila, di dalam lebih juga makin banyaknya suka sama Kak Dila. Terima kasih. And by the way, kalau Kak Dila ini kan seninya dari menggambar. Habis ini bintang tamu kita juga bisa. Masih dari seni, tapi seninya beda lagi. Ngapain parkur ya? Apa sih lu ngapain sih? Itu ceritanya best. Oh iya, ternyata. Oh iya, ngambuk lagi. Habis ini jangan kemana-mana ya. Pokoknya Q-Birds tetap di Q-Birds.